Bisa nih buat seperti ini Saya kayak Nantang diri saya sendiri gitu guys Halo guys selamat malam Salam sejahtera buat kita semua Malam ini kita lembur Pruning bahan bonsai serut yang apa adanya ini guys Sepertinya udah panjang-panjang Udah saatnya Kita pruning kita potong Agar tunas-tunasnya nanti juga bisa lebih rapat lagi guys Nah untuk bahan serut ini kita dapat Dari dongkel ya guys Jadi untuk perakaran atau Bentuknya ya Bisa dibilang ala kadarnya Enggak istimewa gitu Tapi ya tetap kita rawat Ya lumayan buat hijau-hijau Buat penyumbang oksigen di depan rumah kita guys Untuk Awalnya kita giniin aja Kita potong agak jauh Giniin asal Oh ya untuk konsep pohon ini Itu adalah tunya guys Ini ada 2 potong Ya untuk bawahnya juga Seperti ini Karena kalau bahannya Enggak begitu bagus Kita prokar pun juga pertuma guys Karena semua pohon itu harus ikut kontes Oh ya untuk bahan ini Untuk dari awal dongkelannya ada ya Setelah hidup itu Jadi nanti akan saya tampilkan Untuk media tanamnya ini itu Dari pertama dongkel sampai sekarang itu Saya ingat saya belum pernah ganti guys Cuma kita tambah pupuk Oke guys Aku tak lanjut ini dulu Nanti biar lebih kelihatan baru Kita bahas lagi guys Ini ada yang tumbuh-tumbuh di bawah Sekarang kita potong Untuk yang pas-pas guys Sekarang kita buang daunnya Satu per satu Ya untuk Bahan dongkelan Ada yang Apa itu Batangnya itu bagus Karakternya bagus Itu Kalau semuanya kita program akar itu Masuk ya lumayan Tapi kalau Bahan bonsai yang kayak gini Itu nanti kita terlalu banyak PR Jadi kalau saya itu yang Seperti ini Ya tetap kita rawat Semaksimal mungkin Tapi ya gak bisa Semaksimal kalau emang bahannya bagus guys Ya itu tadi Seperti yang di awal saya bilang Seenggaknya dia itu bisa nyumbang oksigen Buat kita dan keluarga kita Ya kita rawat Untuk hiasan di depan rumah gitu Tapi ya tetap kita bentuk Kayak apa ya Pacuk lah Kumpulan daun kayak gini Nanti Biar kalau dilihat Itu ya nyeberin Biar saya itu kalau Apa ya bentuk bonsai Untuk tajuk atau Ya mungkin beratnya yang keranting lah ya Seperti ini itu kayak keruning-keruning itu Enaknya itu di malam hari guys Karena itu pikiran itu Tenang Suasananya juga Tenang kan guys Jadi kita bener-bener bisa fokus Suasananya kan hening Kita bikin kopi Udah bawa trimmer sama gunting gitu Atau alat-alat yang lainnya Kita sambil santai ya gini Oke guys Kalau mula kalian kenal bonsai Atau Bibi bonsai itu Ceritanya bagaimana guys Kalau saya dulu tuh karena Lihat Kakak saya tuh punya tanaman seperti ini guys Dipot gitu Terus Saya tanya Lihat Kakak saya itu punya Tanaman serut seperti ini Dipot Yang kurang lebih untuk modelnya Seperti ini guys Jadi bukan yang tahapan Atau programan yang Super gitu Enggak Ya kurang lebih seperti ini Dan waktu itu Saya tanya guys Ini apakah Ini ampamash gitu Bonsai tuh Nah dari situ tuh Saya langsung goblink Bonsai Gitu kan Lihat-lihat di youtube Di google Itu keren-keren guys Dan waktu itu tuh Saya masih inget itu Yang tampil itu Atau keluar di pencarian itu Bonsai-bonsai juniper Yang pakai keringan itu guys Bonsai-bonsai jepang Dan mulai disitu Saya mulai tertarik Wih keren ini Langsung Takjub Dan Waktu itu saya langsung Wah ini saya Bisa nih buat seperti ini Tuh Saya kayak Nantang diri saya sendiri Gitu guys Bisa nih buat kayak gini Keren Nah mulai dari situ Mulai tuh sering Lihat-lihat Lihat-lihat youtube Sehat youtube Terus download PDF-PDF gitu Ebook Tentang bonsai guys Kita pelajari Semakin tertarik guys Karena menurut saya Bonsai itu Yang semudah Asal bentuk gitu loh Ada pakem-pakem lah Atau istirahnya ada Panduan ya Itu kita itu kayak Bagaimana kita menampilkan Suplikan alam Bagaimana kita menampilkan Suplikan alam gitu kan Dalam sebuah wadah pot yang kecil gitu Nah itu semakin tertarik Dan akhirnya Suka mbulang Diajak Itu kakak saya Atau mas saya itu mbulang gitu kan Jadi Ketakian awalnya gitu Tapi setelah Berapa lama gitu kan Bulang Kita ketemu Titik Ketemu nih Waktu bulang itu Kita sambil terus belajar kan Bagaimana sih Bonsai-bonsai yang bagus gitu kan Dan ternyata Banyak kan kriteriannya Bukan asal rimbun gitu Pertama dari A harus bagus Tahapan Dan lain sebagainya Nah pada waktu itu Ada waktu itu Terus Bodhidaya nih Saya mulai bodhidaya Pertama serut Pertamanya itu serut guys Untuk bodhidayanya Kenapa serut Ya karena yang ada di sekitar kita itu serut guys Untuk sancang gitu Sudah Tahu namanya Tapi kan Untuk mendapatkannya itu Dimana Kita bisa beli dimana Waktu itu belum tau guys Karena saya itu kan belajarnya Maksudnya ya Lewat youtube Lewat buku-buku Bonsai Buk bonsai gitu kan PDF gitu Jadi adanya serut Ya kita bikin serut Dari donggelan pun juga ada yang kita prokar Kita program gitu ya Sesuai kaedah-kaedah bonsai gitu Ya walaupun Ilmu masih terbatas guys Mungkin ya belum bisa bikin bonsai yang bagus Tapi ya Pokoknya tetap semangat Tetap belajar terus Yakin suatu saat Pasti bisa Bikin bonsai yang bagus Dan Kenapa sampai sekarang Ketagihan ibu bidaya Ya Karena Pertama dulu awalnya itu Saya itu pengen Berkreasi guys Jadi pengen nyoba Berbagai macam Gaya-gaya bonsai gitu Pengen nyoba-nyoba Berbagai gaya bonsai Karena keterbatasan Apa bahan kan Dan untuk Kalau dongelan kan kita Nggak bisa Nentuin tuh Mau bagaimana Akhirnya juga Bujidaya Kita ada yang program Lewat Ada yang prokar Kita rough gitu Dan Waktu itu Ada Temen yang suka Pohon saya Dibeli Kalau dikasih Dibeli balik Uang perawatannya Gitu Dibeli Nah dari situ Saya makin semangat Ayo guys Kalau Saya itu Kalau kebiasaan Proaning itu Yang dari bawah Kayak gini guys Bagian-bagian bawah Soalnya Kalau kita Proaning dari bagian atas Disini dulu Itu nantikan potong-potongan Akan nyangkut disini guys Kalau ini daun-daunnya Belum di tadi Nanti apa ya Jadi ngumpul gitu kan Jadi Kalau kita potong dari Kita peruning dari bawah dulu Nanti seperti ini Jadi kita tinggal gini-gini Nanti jatuh Versinya lebih mudah Terima kasih Kalau gini juga bisa sih guys Kita tepik-tepik Terima kasih telah menonton. Oh ya guys, karena waktu sudah malam banget dan ada bau-bau yang gak sedap. Ini sudah jam 12 malam. Akhirnya untuk pruningnya saya lanjutkan besok pagi. Tapi sayang-sayang saya kelupaan guys untuk merekam video pruning pas di pagi hari. Jadi hanya video yang sudah selesai pruning saja guys. Jadinya seperti ini. Menurut teman-teman, sudah cocok belum guys dijadikan hiasan depan rumah. Nah, itu tadi guys kegiatan pruning bahan bonsai serut yang alat adanya ini. Dan cerita tentang perjalanan saya mengenal bonsai dan mulai budidaya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat dalam berbonsai. Tapi boleh dong jempol dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Satu Bi, Salam Bonsai. Terima kasih telah menonton!